Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT Nah ya Apa kabar ya teman-teman Semoga saja teman-teman Berada dalam kesehatan ya Dalam pandemik ini Dalam pandemi seperti ini Teman-teman harus bisa Menjaga ilmu dan bimanya Nah kemudian Semoga saja Setiap aktivitas, cita-cita dan harapan teman-teman semua bisa dimudahkan dilancarkan dan capailah ini dan gak mudah dong untuk mencapainya sesuatu itu perlu adanya proses, perlu adanya tindakan perlu adanya tekan, niat dan ditikat semangat kepada teman-teman yang bisa menjuang nikmatilah prosesnya sepait apapun itu, sepait apapun itu nikmatilah karena insya Allah nantinya akan berbuah malis kalau niat baiknya itu dilakukan dengan cara yang baik dan disegerakkan insya Allah nah kemudian ada perbahasan mengatakan tak kenal maka tak sayang maka dari itu jika tak kenal, yuk kita taruhkan supaya teman-teman yang sedang menonton ini bisa sayang kepada saya nah perkenalkan nomor saya Isnaf Satu Salihah saya asli dari Garut yang ciri hasilnya itu Domba Garut dan Dodol ah iya Dodol Dodol Garut nah kepada teman-teman yang ingin tahu saya lebih lanjut bangga silahkan bisa follow instagram saya di etis7377 dan subscribe channel youtube saya di channel Insya oke terima kasih sebelumnya nah jangan lupa juga ya untuk like, comment, share, and subscribe channelnya kailhamsan biara ini semoga bermanfaat ya buat kalian amin nah berbicara mengenai layak atau tidak dan harapan saya ke depannya poin pertama layak atau tidak ya mungkin dibilang layak walaupun alam dan dibilang gak layak juga ya kenapa tidak gitu ya atau setiap orang itu pasti punya kesempatan yang sangat singgih apapun itu kesempatannya terutama ini ingin mendapatkan beasiswa pelatihan 30 hari terdipu buku ini gitu ya selain nanti benefitnya itu bisa mendapatkan ilmu saya juga kan nanti bisa merilis buku saya insyaallah yang isinya itu dakwah insyaallah nah kemudian juga sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada kailhamsan juara yang telah memberikan wadah ini kepada kami semua sehingga kami berkesempatan untuk bisa berlomba-lomba apa ya untuk bisa mendapatkan beasiswa ini dan bisa terbit buku ya Allah terima kasih ya kailhamsan juara semoga berkah itu ya buat keluarga kailhamsan amin insyaallah kemudian juga harapan saya ke depannya apabila saya bisa lolos untuk mengikuti beasiswa pelatihan 30 hari ini 30 hari terbit buku ini gitu ya nah selain saya apa ya mengujudkan salah satu mimpi saya untuk mengambilkan buku saya juga ingin mendapatkan peningguh tentang penulisan kemudian juga saya ingin mendebar manfaat ya kepada teman-teman kaliyak sana yang ada di luar sana ya semoga saja dengan tulisan saya ini bisa memotivasi menginspirasi banyak orang dan intinya dengan kalimat dan kata yang sangat sederhana yang ada di buku ini dan yang ada di buku saya maksudnya bisa bermanfaatlah bagi teman-teman yang membacanya kemudian juga di sisi itu sebenarnya yang paling besar itu saya ingin mendebar senyum kepada keluarga saya terutama kepada mama bapak saya mau nanya kepada teman-teman supaya saya bisa lolos di tahap ini dan bisa menerbitkan buku sehingga saya bisa mendapatkan ilmu juga gitu ya di pelatihan ini karena jika mencari ilmu itu ibadah maka prestasi adalah dakwah dan inilah yang saya tuju yang saya incer saat ini dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman semoga saja dengan niat saya ini Allah ridha'u terhadapnya saya amin insya Allah terima kasih yang sudah menonton video ini saya zakum wakil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati